Tim penyidik Polda, Jawa Timur terus melidiki kasus sodomi dengan korban puluhan orang oleh seorang pria asal Tulung Agung, Jawa Timur. Dari hasil tes kejiwaan, pelaku mengalami gangguan kejiwaan menyimpang dan kerap melakukan kegiatan seksual kepada anak dengan paksaan. Polisi masih mendalami penyidikan adanya dugaan korban lain yang belum terungkap sejak tahun 2014. Pihak kepolisian memastikan kekerasan seksual dengan adanya dugaan pemaksaan saat mencabuli para korban. Sementara hasil pemeriksaan kejiwaan, pelaku menunjukkan korban menderita gangguan kejiwaan dan cenderung melakukan kegiatan seksual kepada anak dengan paksaan. Meski mempunyai gangguan kejiwaan seksual yang menyimpang, pelaku tetap dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kalau dia sakit jiwa karena orientasinya itu ada, tetapi dia tidak boleh melakukan terhadap anak yang belum dikategorikan dewasa untuk bisa menilai. Jadi anak ini adalah korban dari iming-iming bujuk rayu yang diberikan yang bersangkutan sehingga terjadilah percabulan itu yang dilakukan yang bersangkutan. Pada saat seseorang itu melakukan sesuatu hal hanya untuk mengikuti keinginan dirinya sendiri atau dorongan dasarnya dan itu melampaui batas-batas norma, itu sudah masuk ke psikopat. Sebenarnya kan dia bisa saja melakukan hubungan seks itu dengan yang memang lawan jenisnya perempuan dan dia bisa cari itu yang memang umurnya misalnya sudah umur produktif. Terkait kasus ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia rencananya akan merehabilitasi para korban untuk memulihkan kondisi pesihisnya. KPAI pun menghimbau orang tua untuk mengawasi kegiatan anaknya sehari-hari dengan ketat. Tim Ainus melaporkan